Intro Hai Vivanians, Samsung baru saja meluncurkan trio Galaxy S23 yang sudah bisa dipesan di Indonesia lho. Tiga varian Samsung Galaxy S23 yaitu S23 Reguler, S23 Plus dan juga S23 Ultra. Nah Viva Techno, kali ini kita akan membahas mulai dari Galaxy S23 Ultra terlebih dahulu. Berbeda dengan negara lain, di Indonesia Galaxy S23 Ultra tersedia dengan 4 pilihan warna unggulan yaitu hijau, hitam, lavender dan juga krem. Ponsel baru ini mirip-mirip dengan Samsung keluaran sebelumnya yaitu S22 Ultra dan juga Galaxy Note yang dibekali dengan S Pen. Namun rangka sampingnya sengaja dibuat flat berukuran 6,8 inch dengan resolusi QHD Plus menggunakan panel Dynamic AMOLED 2x. Ada juga Vision Booster yang bisa beradaptasi langsung di 4 tingkat pencahayaan. Tentunya bisa menghalau kamu dari kesilauan sinar matahari. Dalam seri Ultra sendiri, Samsung jualan kamera beresolusi 200MP. Yang bisa dibilang perannya sama seperti kamera profesional. Pastinya dengan berbekal 200MP, dengan teknologi pixel binning, autofocus, dan juga kamera depan Super HDR, tentunya ini bukan menjadi spek yang main-main. Tentunya di dunia digital seperti sekarang ini. Baterai 5000 mAh, Galaxy S23 Ultra didukung dengan fast charging 45W. Keuntungannya buat kamu, Samsung Galaxy S23 punya konektivitas 5G. Untuk bedanya, Galaxy S23 dengan S23 Plus terlihat jelas dari resolusi layar, ukuran baterai, memori, dan juga kameranya. Kedua Samsung Galaxy S23 reguler dan juga S23 Plus dilengkapi dengan layar FHD Plus AMOLED. S23 reguler layarnya sebesar 6,1 inch, berbeda dengan varian Plus yaitu 6,6 inch. Samsung Galaxy S23 original bisa menampung aplikasi dan foto sebesar 128GB, sedangkan seri di atasnya mulai dari 256GB dengan RAM sebesar 8GB. Dua premium ini punya setting kamera identik telephoto 50MP plus 12MP ultrawide plus 10MP. User juga dapat merekam video sebesar 8K 30fps dengan lebih lancar di ponselnya. Asiknya lagi, semua varian Galaxy S23 membawa One UI 5.1 berbasis Android 13. Mereka juga membawa chipset standar yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Chipset for Galaxy Snapdragon 8 ini mendekati jajaran Apple iPhone kalau bicara soal benchmarknya. Buat Viva Nians yang berminat boli, Samsung Galaxy S23 reguler dibanderol mulai dari 13 juta untuk varian memori RAM 8GB per 128GB. Sementara RAM 8GB per 256GB dibanderol seharga 14 juta. Sementara itu, varian termahal datang dari Galaxy S23 Ultra dengan varian RAM 12GB dan juga memori 1TB. Untuk harganya dipatok mulai dari 26 juta saja. Sementara untuk memori 512GB, kamu cukup merogoh kocek sebesar 22 juta atau lebih mahal 1 juta dari Galaxy S22 Ultra. Gimana nih Viva Nians? Tertarik beli salah satunya? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini ya buat update video-video terbaru lainnya.